hei bosku selamat pagi selamat siang dan selamat malam ya sesuai judul video kita akan nge-review Quester ini ya dalamnya ya untuk interiornya ya ini khususnya bagi yang belum paham ya bosku ya coba sambil nunggu bongkaran karena di luar juga itu lagi bongkar bosku ya oke sebelum kita lanjut yang belum subscribe tolong di subscribe dulu bosku ya oke pencet yang tombol merah oke sekarang kita lanjut ya oke pertama kita on dulu mobilnya ya kita nyalain dulu ya Nah di di Quester ini gini bosku begitu di on dia akan seperti ini ya nanti kalau eh tadi sebelum kembali normal kayak gini ya jangan di start dulu bosku karena biasanya itu kalau langsung di start gitu strom itu kayak nggak nyampe ke dinamo starter jadi bunyinya kayak akitapor gitu cetek-cetek enggak mau setar gitu ya jadi ditunggu harus kembali dulu ya bosku ya oke sekarang kita start kita nyalain AC nya ya bosku ya biar nggak panas nih kebetulan di Quester ini sudah AC ya nah di sini di sebelah kanan sini ada ini ya eh nih ini untuk pengaturan klakson ya bisa di klakson kecil bisa di klakson besar ya ini untuk di klakson angin untuk klakson besar kalau diginiin di disk nih klakson kecilnya ya di sebelahnya sini dia ada setelan lampu ya bosku ya setelan lampu kalau misalnya kurang tinggi tinggal kita sorong naik begini ya kita dorong naik begini nanti kalau misalnya eh kurang yang rendah diturunkan ini ya Nah diatur aja ya sesuka hati bosku ya Oke kalau untuk di Quester lagi ini Sen nya di sebelah kiri ya Sen di sebelah kiri ini ah biaya nyala untuk yang di kiri kalau misalnya mobil dulunya kan di sebelah kanan tuh ya di sebelah sini ya Oh di Quester di sebelah sini kayak mungkin kayak sudah kayak mobil-mobil Eropa gitu ya modelnya ya bosku ya ini ada lampunya juga di sini lampu eh kotanya lampu utamanya ya di sini semua ya randanya bosku ya di kiri Nah untung aja stirnya jangan pindah pindah di kiri ya bosku ya Nah di sini ada wafer ini ya insus priknya di sini ya oke bosku nah coba kita lihat di sini ada tombol yang sebelah kiri ini ada apa ini namanya ini untuk double ya double garden bosku ya kalau misalnya naik gunung dia selip atau bok putar-putar gitu aja kita pakai ini ya bosku ya kita pinjet ini ya kita tekan ini ya seperti itu indikatornya akan nyala mana tuh indikatornya tuh nah ini indikatornya ya bosku ya nah oke di sini ada di bawah sini ada ini 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 untuk apa untuk tombol lampu sorot ya sudah dibikinkan tombol lampu sorot jadi tinggal nyambung aja lampunya di belakang cabin sana ya bosku ya ini untuk rotari ya jadi semua sudah disiapkan di sini ini ada tombol-tombol cadangan di sini di tengah sini ya nah casannya juga sudah ada jadi tinggal belikan ininya tinggal dicolok nah kebetulan juga saya lagi ngecas HP bosku ya audio juga sudah ada ya bosku ya cuman ini saya ganti kemarin kalau anunya sih kayak gini modelnya oke ya nah di sebelah kiri sana itu ada dongkrak ya dongkraknya di dalam ya mungkin takut dicolok orang apa gimana ya ya ini ada korden cuman ini korden ini bikinan sendiri ya di anu sendiri untuk gini nya memang sudah ada dari bawaannya ya dibawaannya ini juga ada speaker kiri-kanan ya bosku ya laci buat barang-barang ini barang-barang nah nyimpan barang ini ada juga di atas ini ya melindungi matahari biar nggak silau apa gimana ya bosku ya oke untuk di transmisi dia 9 speed ya bosku ya dia di 9 speed C 1 2 3 4 5 6 7 8 gigi low dari C sampai ke 4 ya bosku ya tapi kalau sudah pindah ke 5 itu sudah pakai gigi laju ya netralnya bisa di dua tempat ya antara di low sama di di pertengahan 3 ke 4 atau 5 ke 6 ya di tengah-tengahnya ini ya bisa netral ya bosku ya oke untuk disini ini sudah saya ganti ya bosku ya biar mungkin agak enteng ya coba kalau misalnya yang tahu ini diganti aja ya kayak gini ya ini enteng nih bosnya aslinya nggak ini ya oke untuk di belakang sini ada tempat eh aku wah gua besar nih bisa nih ini ada juga nih asbaknya sudah dia disiapkan ya ada asbaknya ini kalau ini asbaknya kebawaannya ini tempat laci-laci kecil bosku ya ini ini kok modelnya gini ya nah ini parking brake ya bosku ya jadi nggak kertek-kertek-kertek gitu nggak susah karena di mobil sekarang itu rata-rata sudah kayak gini ya bosku ya pakai rem parkir kayak gini ya ini tinggal ini kan posisi nge-break ya posisi nge-rem ini kita tinggal turunkan kayak gini aja nah ini dia posisi nge-rem kalau dilepas dia mati ya bosku ya jadi posisi nge-rem oke sekarang ini rem trailer ya rem ekornya tarik ini dia posisi nge-rem kalau dilepas gini dia nggak nge-rem ya bosku ya di belakang sudah kita ada tempat tidur ya oke sekarang kita coba tempat tidurnya bosku ini juga ada bantal nih sudah bersiapin bantal ini buat tidur kayak gini enak nih bosku nah ambil tuh bantal nya oke di sini di belakang nah buat membawa-bawa istri atau teman istirahat gini kan nena apalagi ini kan ada AC nya ya kalau ada misalnya eh apalagi namanya teman di depan mau nyetir ya ada kita bantuin nyetir apa segala macem kita mau istirahat di belakang tinggal narik corden ya bosku ya oke enak nggak tuh terasa dirumah sendiri bosku oke itu aja mungkin bosku di dalam sini ya nggak ada lagi nggak semewa mobil-mobil mobil anu ya Eropa ya ya cuman ya sudah bagus lah ini ini aja ya lagian ini juga bukan belum power window ya masih pakai engkolan tuh bosku ya kayak mobil-mobil jadul ya mantep kan lampu ruangan oke bosku mungkin segitu aja ya videonya ya untuk kali ini ya cuman mau menunjukkin itu aja sebetulnya ada yang masih penasaran di mobil gue istri ini ya semoga nggak penasaran lagi bosku oke makasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh